assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kuliner embongan sang destinasi kuliner jalanan kali ini lor habis pulang kerja kita mampir ke penjual molen dan batakur lor ini lor molennya fenomenal lor di Taman Maramis lor selalu rame katanya ayo kita intip pembuatannya lor selamat menikmati selamat menikmati lor kita intip proses pembuatannya sudah berapa tahun jualan ini mas? 6 tahun sudah 6 tahun lokasinya dari pertama disini mas ya lihat tuh lor adonannya tuh wames banget lor anti pecah anti sope ini lor pisangnya ada nangkanya gak ada ini lor cepet banget masnya lor sehari habis berapa adonan ini mas? habis 17 kg lor 17 kg lor wah sehari habis 17 kg itu dari kacang hijau mas ya? oke ada berapa varian rasa disini mas? tiga yang satunya apa? bisang kacang hijau dan coklat apa? bisang kacang hijau dan coklat lor ini yang coklat lor lor ini batagor mas ya? batagornya ini dari apa mas? tahu mas tahu? tahu sama bubuk gitu ya? kasih tepung juga? iya oh adonannya lor satu wajian gini habis berapa ini mas? isi berapa ini mas? gak mas tidak mas orang lega gimana tuh mas? lor proses penggorengannya ini mantapin lor ini lor ini lor yang rasa coklat ini lagi proses ini lor disini bukanya jam berapa mas? jam 8 jam 8 pagi sampai jam berapa mas? jam 8 pagi sampai jam berapa mas? iya waduh ini molen yang fenomenal di taman maramis ini lor berapa mas? berapa mas? berapa mas? berapa mas? berapa mas? banyak mas lagi lu kok minta? di malaysi bagaimana kalau ngodong-ngurang? apa? berapa mas? berapa mas? berapa mas? berapa mas? berapa mas? ini adonan kalau dilurusin ini bisa jadi 5 meter ini lor hebat ini adonan terpanjang ini lor percayakan terpuksi bagaimana mas? di nona mas Hai Tepung tepung terigu aja adonannya tuh elastis banget anti-sobek ini lho awalnya gimana kok sampai kepikiran jual molen seperti itu dulu pengangguran sukses pengangguran sukses gimana maksudnya daripada nganggur gitu ya ini daripada nganggur ternyata sukses jual molen ini jangan gorengan molen lho ciri-ciri kalau sudah matang ini seperti apa mas agak kecoklatan gitu ya sekalian sama goreng batangkor ini lho mantap lho ternyata disini juga ada testernya ini lho gratis bisa dicoba di tempat lho ini adonannya kalau ditarik jadi 5 meter ini lho disini juga ada batagor lho pongo ini lengkap ini batagor dan molen lho sehari habis berapa pisang nih mas ini molen ini bener-bener viral di Taman Maram pisang nangkanya ini seperti ini pisang nangkai ini belinya dimana nih mas pisang ini mas masarnya gak lokasinya ini lho di Taman Maramis lho kota probolinggo sebelah selatan lho ini lho ini lho ini pertigaan ini posisinya disini lho molen dan batagor ini lho ini 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 lho 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 60 lho lho menggugah selera lho bikin ngiler ini ini kelebihannya molen disini lho adonannya tuh kriuk lho crispy gurih enak banget demikian dari kuliner ember assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lho lho yang lho 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 Terima kasih telah menonton!